Pemain Timnas U24 Indonesia, Hugo Samir, bercerita awal mula ia mendapatkan kartu merah saat melawan Uzbekistan. Dari pengakuannya, Hugo membantah bahwa ia memukul perut dari pemain Uzbekistan, Mahmud John Mahmadjanov. Ia memang agak emosi karena dia buang bola. Saat itu kami dapat pelanggaran dan saya mau ambil bola, lalu posisi tangan saya sudah di bawah mau ambil bola tapi dia langsung tedang, seakan sengaja, ucap Hugo. Hugo menegaskan bahwa ia tidak memukul Mahmadjanov. Sebelumnya diberitakan bahwa ex-pemain persis solo itu memberikan pukulan ke perut lawan yang sedang berada di sampingnya. Saat itu kedua pemain sedang tidak dalam posisi membawa bola. Saya melakukan bukan seperti yang diberitakan karena ada yang bilang saya sikut dia atau pukul dia, padahal tidak. Jadi setelah dia tendang bola, dia lari ke belakang. Di sana saya langsung menahan dia, tapi karena dia berlari jadi terlihatnya seperti terpukul. Hugo menjelaskan, tidak ada satupun niatnya untuk mencederai lawan. Ia sadar apa yang dilakukannya itu pasti merugikan tim. Saya tidak ada niat sedikit pun untuk pukul dia. Ia namanya emosi, tapi bukan niat untuk pukul dia. Ini karena keadaan, kami tertinggal dan dia buang bola, tutup Hugo. Dengan di kartu merahnya Hugo, timnas Indonesia lah yang paling dirugikan. Karena kehilangan striker yang diharapkan bisa mencetak gol di sisa pertandingan. Dalam pertandingan itu, timnas U24 Indonesia harus mengakui kekalahan menyakitkan 2-0 melawan timnas Uzbekistan. Gol di extra time membuat timnas Indonesia gagal melanjutkan perjuangannya ke babak delapan besar Asian Games China 2023. Terus berbenah Hugo Samir. Kontrol emosimu. Terima kasih telah menonton!